I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel it fake this, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll never show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, no I don't take shit, I got no love, feel it fake this, if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll never show up. Kualifikasi MotoGP Phillip Island Australia 2024, Mark Marquez kembali jadi yang tercepat kedua, tepat di belakang Jorge Martin, bikin bos Gresini Racing Nadia Padovani terharu. Mark Marquez kembali menunjukkan performa luar biasa dalam sesi kualifikasi MotoGP Phillip Island 2024, meskipun hanya berada di posisi kedua. Pembalap asal Spanyol itu mencatatkan waktu yang impresif, tepat di belakang Jorge Martin dari Pramak Racing yang berhasil meraih pole position. Meski hanya mengandalkan Desmosedici GP23, motor satelit Gresini Racing, Marquez tetap menjadi ancaman besar di lintasan. Penampilan gemilangnya membuat bos Gresini Racing, Nadia Padovani, terharu dan bangga atas hasil ini. Kualifikasi di Phillip Island, salah satu sirkuit ikonik dalam kalender MotoGP, selalu menghadirkan drama dan intensitas yang tinggi. Track yang dikenal cepat dan menantang ini menjadi panggung dual ketat antara Mark Marquez dan Jorge Martin. Sejak sesi latihan bebas, kedua pembalap Ducati ini sudah menunjukkan persaingan sengit, dan hal itu berlanjut di kualifikasi. Mark West, yang tampil dengan semangat dan determinasi tinggi, berhasil mengamankan posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 27,890 detik, hanya terpaut sedikit dari Martin yang mencatatkan waktu 1 menit 27,296 detik. Performa Mark West di atas Desmosedici GP23 sangat solid, bahkan di lintasan-lintasan cepat Phillip Island yang menuntut ketepatan dan konsistensi. Saya merasa sangat puas dengan hasil ini. Jorge Martin memang lebih cepat hari ini, tetapi kami sangat dekat dan siap untuk balapan besok, ujar Mark West usai sesi kualifikasi. Desmosedici GP23 bekerja sangat baik di lintasan ini. Tim telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk memberikan saya motor terbaik. Meskipun hanya menempati posisi kedua, hasil ini menunjukkan bahwa Mark West masih merupakan ancaman serius bagi para rivalnya, bahkan ketika hanya dibekali dengan motor tim satelit. Performa yang ditunjukkan Mark West selama kualifikasi menegaskan bahwa dirinya siap bersaing di lini depan, tidak peduli dengan status timnya. Meskipun Mark West membalap untuk Gresini Racing, yang merupakan tim satelit Ducati, motor Desmosedici GP23 yang ia gunakan tetap memiliki kemampuan luar biasa. Mesin ini dirancang untuk memberikan tenaga besar di trek lurus dan stabilitas optimal di tikungan cepat, yang sangat penting di Phillip Island. Mark West telah menunjukkan kemampuan untuk mengeluarkan potensi maksimal dari motor ini, dan hal tersebut terlihat dari catatan waktu yang ia raih selama kualifikasi. Desmosedici GP23 McGresini Racing memang sedikit berbeda dari versi yang digunakan oleh tim pabrikan Ducati, tetapi perbedaan tersebut tidak menghalangi Mark West untuk bersaing di barisan depan. Dengan kecerdasannya dalam membaca lintasan dan gaya balap yang agresif namun terkendali, Mark West mampu mengatasi tantangan di Phillip Island dan tetap berada dalam persaingan perbutan pole position hingga akhir sesi. Saya sangat nyaman dengan Desmosedici GP23, terutama di sirkuit seperti Phillip Island yang penuh dengan tikungan cepat. Motor ini memberikan saya stabilitas dan kecepatan yang saya butuhkan, kata Mark West setelah kualifikasi. Kami sudah melakukan beberapa penyesuaian kecil untuk balapan, dan saya merasa sangat optimis. Di balik pencapaian Mark-Mark West, ada sosok Nadia Padovani, pemimpin Gresini Racing yang merasa sangat terharu dengan hasil ini. Setelah kepergian suaminya, Fausto Gresini, Padovani mengambil alih kepemimpinan tim dan berhasil membawa Gresini Racing kembali menjadi tim yang kompetitif di MotoGP. Keputusan untuk merekrut Mark-Mark West menjadi salah satu langkah besar yang diambilnya, dan hasil kualifikasi ini menjadi bukti bahwa keputusan tersebut tepat. Mark adalah pembalap yang luar biasa. Melihatnya kembali berada di barisan depan dengan Desmosedici GP23 membuat saya sangat terharu. Kami telah bekerja keras sebagai tim, dan hasil ini menunjukkan bahwa kami mampu bersaing di level tertinggi, ujar Padovani dengan bangga. Nadia Padovani juga menyatakan bahwa hasil ini bukan hanya kemenangan untuk Mark West, tetapi juga untuk seluruh tim Gresini Racing yang telah melalui banyak tantangan sejak meninggalnya Fausto. Dengan Mark West sebagai ujung tombak, Gresini kini kembali menjadi salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan di MotoGP. Ini adalah momen emosional bagi saya dan tim. Kami sudah melalui masa-masa sulit, tetapi hasil ini membuktikan bahwa kami masih di sini, bersaing dengan yang terbaik, tambah Padovani. Dengan posisi start kedua di grid, Mark-Mark West kini menatap balapan utama di Phillip Island dengan optimisme tinggi. Meskipun Jorge Martin akan start dari posisi terdepan, Mark West yakin bahwa dirinya memiliki peluang besar untuk merebut kemenangan. Pengalaman dan strategi akan menjadi kunci sukses bagi Mark West di lintasan yang terkenal menuntut ini. Phillip Island adalah sirkuit yang sangat cepat dengan banyak tikungan teknis. Mark West, yang dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik di tikungan-tikungan cepat, memiliki keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk menyalip Martin dan meraih kemenangan. Dengan motor Desmosedici GP23 yang telah dioptimalkan, Mark West siap memberikan yang terbaik di balapan nanti. Balapan akan sangat berbeda dari kualifikasi. Yang terpenting adalah menjaga konsistensi dan memanfaatkan setiap peluang, di ucap Mark West dengan penuh keyakinan. Saya yakin dengan strategi yang tepat, kami bisa berada di posisi terdepan saat balapan berakhir. Selain Martin, Mark West juga harus muas padai pembalap-pembalap lain seperti Francesco Banyaya dan Maverick Vinales, yang juga tampil kuat di sesi kualifikasi. Namun, dengan pengalaman dan kemampuan Mark West dalam membaca situasi balapan, ia tetap menjadi salah satu favorit untuk memperbutkan podium tertinggi. Balapan utama di Phillip Island selalu penuh dengan kejutan dan tantangan. Sirkuit ini menuntut kombinasi kecepatan tinggi dan ketepatan dalam mengambil tikungan, dan Mark Mark West sudah membuktikan bahwa ia memiliki semua kualitas tersebut. Hasil kualifikasi ini semakin mempertegas status Mark West sebagai salah satu pembalap terbaik di MotoGP, meskipun ia membalap untuk tim satelit. Bagi Gresini Racing, hasil ini memberikan harapan besar. Nadia Padovani dan seluruh tim Gresini tahu bahwa mereka memiliki peluang besar untuk meraih hasil terbaik di balapan kali ini. Dengan Mark West di barisan depan, Gresini Racing siap untuk bersaing dengan tim-tim papan atas dan mengukir sejarah di Phillip Island. Mark Mark West mungkin berada di posisi kedua di kualifikasi, tetapi hasil ini menegaskan bahwa ia tetap menjadi salah satu pembalap terkuat di MotoGP, bahkan dengan motor satelit. Kualitas Desmosedici GP23 dan kerja keras tim Gresini Racing telah membawa Mark West ke barisan depan, siap menghadapi tantangan balapan utama di Phillip Island. Nadia Padovani, dengan penuh kebanggaan dan haru, melihat pencapaian timnya sebagai bukti bahwa Gresini Racing mampu bersaing di level tertinggi MotoGP. Dengan Mark Mark West di posisi kedua, harapan untuk meraih podium atau bahkan kemenangan semakin nyata. Kini, semua mata tertuju pada balapan utama di Phillip Island. Apakah Mark Mark West mampu menaklukkan lintasan ikonik ini dan membawa kejayaan bagi Gresini Racing? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal pasti, Mark West siap memberikan yang terbaik, dan Gresini Racing bersiap untuk merayakan momen besar di Australia. Mark Mark West tercepat di sesi praktik MotoGP Phillip Island 2024, Desmosedici GP23 terbaru buat bos Ducati Bangga. Mark Mark West kembali membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah MotoGP. Dalam sesi praktik MotoGP di Phillip Island, Australia, tahun 2024 ini, Mark West tampil gemilang dengan menjadi yang tercepat. Ini menjadi bukti kuat bahwa keputusan Ducati untuk merekrut juara dunia delapan kali tersebut merupakan langkah yang tepat. Dibekali dengan Desmosedici GP23 terbaru yang dilengkapi berbagai pembaruan teknis, Mark West melesat di lintasan ikonik Phillip Island yang dikenal penuh tantangan. Motor ini telah diperbarui dengan teknologi aerodinamika canggih dan pengembangan sasis yang lebih stabil, membuatnya semakin kompetitif di tangan sang pembalap Spanyol. Dalam sesi praktik yang berlangsung di Phillip Island, Mark West menunjukkan kecepatan dan konsistensi yang mengesankan. Ia mencatat waktu terbaik di lap-lap awal, meski menghadapi tekanan dari para rivalnya seperti Francesco Bagnaya dan Jorge Martin. Namun, Mark West dengan cepat membuktikan bahwa dia telah beradaptasi sempurna dengan karakteristik Desmosedici GP23. Keberhasilannya ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi yang luar biasa bagi Mark West, tetapi juga memperlihatkan kemajuan besar dari pengembangan motor Ducati. Teknologi terbaru yang diterapkan pada Desmosedici GP23, terutama dalam hal aerodinamika dan tenaga mesin, telah memberikan keuntungan besar dalam akselerasi dan stabilitas di tikungan cepat Phillip Island. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini, kata Mark West usai sesi praktice. Desmosedici GP23 ini benar-benar luar biasa. Semua pembaruan yang diterapkan oleh tim teknis Ducati sangat terasa di lintasan, terutama di bagian aerodinamika dan kontrol traksi. Ini adalah motor yang sangat cocok dengan gaya balap saya, dan saya yakin kami bisa mencapai hasil terbaik di akhir pekan ini. Kinerja gemilang Mark West di sesi praktice ini tentu saja membuat bos Ducati, Gigi Daligna, merasa sangat puas dan bangga. Kami sudah tahu bahwa Mark adalah pembalap luar biasa, tetapi melihat dia beradaptasi dengan sangat cepat dan menjadi yang tercepat di salah satu sirkuit paling menantang di kalender MotoGP adalah sesuatu yang luar biasa. Motor kami, Desmosedici GP23, telah mendapatkan banyak pembaruan untuk musim ini, dan fakta bahwa Mark bisa memaksimalkan potensinya membuat kami semakin yakin bahwa ini akan menjadi musim yang hebat. Ducati memang memberikan perhatian khusus terhadap pembaruan motor di musim 2024 ini. Setelah hasil yang sangat kompetitif di musim sebelumnya, Ducati berkomitmen untuk mempertahankan dominasinya di MotoGP dengan memperbaiki sektor-sektor kunci pada Desmosedici GP23. Kehadiran Mark W sebagai pembalap baru, yang telah berpengalaman membawa tim lain ke puncak, memberikan kombinasi mematikan bagi tim pabrikan Italia ini. Hillip Island selalu menjadi salah satu sirkuit yang menantang bagi para pembalap MotoGP. Karakteristik lintasan yang cepat dengan tikungan tajam di tepi lautan ini menuntut keberanian dan teknik tinggi dari setiap pembalap. Mark Wase, yang dikenal memiliki gaya balap agresif dan tak kenal takut, mampu menaklukkan tantangan ini dengan sempurna. Meski begitu, Ducati tetap waspada terhadap persaingan ketat di balapan utama. Francesco Bagnaya, juara dunia bertahan, juga menunjukkan performa kuat di sesi praktice dan diprediksi akan menjadi salah satu pesaing utama Mark Wase di balapan nanti. Selain itu, Jorge Martin dari tim Pramak Ducati, yang selama ini tampil solid, juga berpotensi mengancam posisi Mark Wase di puncak. Kami tahu bahwa balapan di Phillip Island selalu sulit diprediksi, tambah Daligna. Namun dengan performa yang ditunjukkan Mark, kami optimis bisa meraih hasil terbaik. Kami telah melakukan segala persiapan yang diperlukan, dan kini tinggal bagaimana strategi kami di balapan nanti. Dengan performa yang memukau di sesi praktice, Mark Wase kini menjadi salah satu favorit kuat untuk memenangkan balapan di Phillip Island. Namun, seperti biasa, ia tetap fokus pada setiap detail kecil yang bisa menjadi penentu di race day nanti. Pengalaman Mark Wase di lintasan ini akan menjadi senjata utamanya untuk menghadapi para rivalnya. Selain itu, Ducati juga terus bekerja keras untuk memastikan bahwa Des Mocedici GP23 berada dalam kondisi prima untuk balapan. Tim mekanik terus melakukan penyesuaian kecil pada motor untuk memastikan performa maksimal di setiap sektor lintasan. Kami akan terus bekerja untuk meningkatkan performa motor hingga race day, e-ungkap Mark Wase. Setiap sesi latihan adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak, dan saya yakin kami akan siap 100% saat balapan dimulai. Setelah beberapa tahun penuh tantangan bersama Honda, Mark Wase kini terlihat seperti pembalap yang menemukan kembali kepercayaan dirinya bersama Ducati. Sesi praktice di Phillip Island ini menjadi bukti bahwa ia telah siap kembali ke puncak kejayaannya. Bagi Ducati, perekrutan Mark Wase tidak hanya soal menambah kekuatan tim, tetapi juga memberikan sinyal bahwa mereka serius ingin mempertahankan dominasi di MotoGP. Dengan kombinasi motor yang luar biasa dan pembalap dengan bakat luar biasa, Ducati tampaknya akan menjadi kekuatan yang sulit dihentikan di musim ini. Mark Wase telah mengirim pesan kuat kepada para rivalnya, dirinya dan Ducati siap untuk meraih kemenangan besar. Balapan di Phillip Island akan menjadi ajang pembuktian lebih lanjut, dan dunia MotoGP menantikan apakah Mark Wase bersama Desmosedici GP23 terbaru dapat membawa Ducati ke puncak podium. Bos Honda masih tak percaya, Mark Wase resmi gabung Ducati Lenovo di MotoGP 2025 dan membawa Repsol serta Red Bull sebagai sponsor utama. Dunia MotoGP diguncang kabar besar terkait masa depan Mark Wase, pembalap andalan yang saat ini membela Gresini Racing di musim 2024. Setelah menjalani musim transisi yang penuh spekulasi, Mark Wase kini resmi akan bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Kepindahan ini menjadi sorotan utama bukan hanya karena reputasi Mark Wase sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah, tetapi juga karena langkah Mark Wase yang tega membawa dua sponsor besar, Repsol dan Red Bull, ke Ducati. Langkah ini dianggap sebagai pukulan telak bagi Honda, yang gagal mempertahankan pembalap kebanggaannya setelah bertahun-tahun kerjasama. Reaksi dari Honda, terutama dari bos tim, sangat emosional. Mereka masih tak percaya bahwa Mark Wase, ikon tim yang telah meraih banyak kemenangan, akan hengkang ke Ducati dengan membawa sponsor utama yang sebelumnya sangat melekat dengan nama Repsol Honda. Dalam wawancara terbaru, bos Honda bahkan menyebut keputusan ini sebagai sesuatu yang sulit dipercaya, dan mengakui bahwa ini adalah tamparan keras bagi mereka yang telah gagal menjaga salah satu pembalap terbaik di sejarah MotoGP. Kepindahan Mark Wase ke Ducati Lenovo untuk musim 2025 menjadi salah satu berita paling besar dalam beberapa tahun terakhir di dunia balap motor. Mark Wase, yang selama ini dikenal sebagai pembalap paling sukses di era modern bersama Repsol Honda, akhirnya mengambil langkah berani untuk meninggalkan masa lalunya bersama tim Jepang tersebut. Mark Wase pertama kali mengisyaratkan ketidakpuasannya terhadap performa motor Honda setelah serangkaian masalah teknis dan cedera yang menghantui performanya dalam beberapa musim terakhir. Setelah menandatangani kontrak dengan Gresini Racing untuk musim 2024, langkah Mark Wase tersebut sempat dipandang sebagai bentuk transisi untuk mencari kembali performa terbaiknya. Namun, rumor kepindahan permanen ke Ducati mulai menguat setelah Ducati menunjukkan minat besar untuk mengontrak Mark Wase sebagai pembalap utama mereka di musim 2025. Kepastian tersebut akhirnya terwujud, dan Mark Wase kini resmi akan membela Ducati Lenovo, sebuah langkah yang akan merubah dinamika persaingan MotoGP. Yang membuat kepindahan ini semakin mengejutkan adalah keputusan Mark Wase untuk membawa serta dua sponsor utama, Repsol dan Red Bull. Kedua sponsor ini telah lama mendukung karir Mark Wase di Repsol Honda, namun kini akan berpindah ke Ducati Lenovo. Kepindahan sponsor besar ini tentu akan memberikan dampak visual dan finansial yang signifikan bagi Ducati. Ducati Lenovo selama ini dikenal dengan livery merah khasnya yang telah melekat dengan identitas tim. Namun, dengan masuknya sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull, livery Desmosedici GP25 dipastikan akan mengalami perubahan besar. Warna oranye dan putih khas Repsol, serta logo Red Bull yang mencolok, diprediksi akan menghiasi motor Ducati di musim 2025. Perubahan tampilan ini bukan hanya soal estetika, namun juga simbol kolaborasi besar antara Mark Wase dan Ducati yang kini diperkuat oleh dukungan finansial dari dua sponsor ternama. Kehadiran sponsor besar ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi Ducati, tetapi juga meningkatkan citra mereka sebagai tim pabrikan terkuat di MotoGP. Repsol, sebagai perusahaan energi multinasional yang berbasis di Spanyol, telah menjadi sponsor utama Mark Marquez dan Repsol Honda selama bertahun-tahun. Hubungan ini sangat erat, karena Repsol turut mendukung Marquez sejak awal karirnya di kelas premier. Red Bull, di sisi lain, juga sudah lama menjadi sponsor pribadi Marquez, mendukung berbagai aktivitas di luar MotoGP serta balap itu sendiri. Kehadiran kedua sponsor ini di Ducati Lenovo akan membawa pengaruh besar pada persaingan di MotoGP 2025. Kepindahan Mark Marquez yang disertai dengan perpindahan sponsor besar ini jelas meninggalkan luka mendalam bagi Honda. Selama bertahun-tahun, Mark Marquez merupakan simbol kesuksesan Repsol Honda, membantu tim tersebut meraih banyak gelar juara dunia dan menciptakan sejarah bersama. Namun, keretakan hubungan antara Marquez dan Honda mulai terlihat setelah beberapa musim yang penuh dengan masalah teknis pada motor RC213V dan cedera berkelanjutan yang dialami Marquez. Dalam wawancaranya, bos Honda mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap keputusan ini. Ini sulit dipercaya. Mark telah menjadi bagian dari keluarga Honda selama bertahun-tahun dan melihatnya pergi, terlebih dengan membawa sponsor utama kami adalah pukulan yang sangat keras. Kami melakukan segala upaya untuk mempertahankannya, tetapi kenyataannya berbeda, iujarnya dengan nada penuh kekecewaan. Bos Honda juga menyebut bahwa kehilangan Marquez merupakan salah satu kegagalan terbesar bagi tim dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mengakui bahwa persaingan semakin ketat, dan kepergian Marquez ke Ducati, terutama dengan dukungan penuh dari Repsol dan Red Bull, membuat situasi semakin sulit bagi mereka. Ini bukan hanya soal kehilangan pembalap, tapi juga kehilangan identitas kami sebagai tim yang telah lama dikenal karena kolaborasi kami dengan Repsol dan Mark, tambahnya. Keputusan Mar-Marquez untuk hengkang dari Honda dan bergabung dengan Ducati tidak hanya memengaruhi dinamika tim, tetapi juga memberikan dampak besar bagi persaingan di MotoGP. Ducati, yang telah tampil sangat dominan dalam beberapa musim terakhir, kini semakin kuat dengan kedatangan Mark West dan dukungan finansial dari Repsol dan Red Bull. Sementara itu, Honda harus menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali tim mereka tanpa kehadiran pembalap utama yang telah menjadi andalan mereka selama bertahun-tahun. Bagi Honda, ini adalah momen kritis. Honda juga harus bekerja keras untuk membangun kembali hubungan dengan sponsor dan pendukung setia mereka yang terkejut dengan perpisahan ini. Di sisi lain, Ducati kini berada di posisi yang sangat kuat. Dengan kedatangan Mark West, yang merupakan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, serta dukungan sponsor besar, mereka memiliki semua elemen untuk terus mendominasi kejuaraan dunia. Musim 2025 dipastikan akan menjadi musim yang sangat menarik dengan persaingan sengit antara tim-tim papan atas. Kepindahan Mark-Mark West ke Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025, disertai dengan perpindahan sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull, merupakan salah satu berita terbesar dalam sejarah MotoGP modern. Bos Honda yang masih tidak percaya dengan keputusan ini mengakui bahwa ini adalah tamparan keras bagi mereka, menandakan kegagalan Honda dalam mempertahankan ikon terbesar mereka. Di sisi lain, Ducati Lenovo kini memiliki senjata baru yang sangat kuat untuk menghadapi musim 2025, dan persaingan di MotoGP dipastikan akan semakin seru. Mark West, dengan livery baru Desmosedici GP25 yang dihiasi oleh logo Repsol dan Red Bull, siap membuka babak baru dalam karirnya dan mencoba meraih kembali kejayaan di atas lintasan MotoGP. Mark-Mark West resmi gabung Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Repsol dan Red Bull bakal jadi sponsor utama Ducati, bikin Honda terpukul keras. Mark-Mark West, salah satu pembalap paling ikonik dalam sejarah MotoGP, kembali mencuri perhatian dengan kepindahannya ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Setelah berjuang bersama Gresini Racing selama musim 2024, Mark West resmi akan promosi ke Ducati dengan membawa serta dua sponsor besar, Repsol dan Red Bull yang akan menjadi sponsor utama tim pabrikan tersebut. langkah besar ini dianggap sebagai tamparan keras bagi tim Honda yang gagal mempertahankan sang juara dunia delapan kali ini. Bahkan, bos Honda secara terang-terangan menyebut keputusan ini sebagai sesuatu yang sulit dipercaya. Mark-Mark West, pembalap asal Spanyol yang dikenal dengan gaya balapnya yang agresif dan kemampuannya mendominasi lintasan, telah lama menjadi andalan Repsol Honda. Sejak bergabung dengan Honda pada 2013, Mark West telah membantu tim meraih banyak kemenangan, termasuk enam gelar juara dunia di kelas MotoGP. Namun, beberapa musim terakhir menjadi periode sulit bagi Mark West, terutama setelah cedera serius pada lengan kanannya pada tahun 2020. Meski kembali membalap, performanya bersama Honda tidak lagi sekuat sebelumnya, yang memicu spekulasi seputar masa depan Mark West. Setelah perpisahannya dengan Repsol Honda pada akhir 2023 dan pindah sementara ke Grecini Racing di musim 2024, banyak penggemar yang penasaran mengenai langkah selanjutnya bagi Mark West. Kepindahannya ke Ducati Lenovo pada 2025 akhirnya terkonfirmasi, menjadi salah satu kabar terbesar di dunia balap motor. Tidak hanya Mark West yang bergabung dengan Ducati, namun dua sponsor besar yang telah lama mendukungnya, Repsol dan Red Bull, juga akan turut serta. Repsol, perusahaan energi multinasional asal Spanyol, telah menjadi sponsor utama Mark-Mark West sejak awal karirnya di MotoGP bersama Honda. Begitu pula Red Bull, merek minuman energi terkenal yang terus mendukung karir balap Mark West di berbagai level. Kolaborasi Mark West dengan Ducati Lenovo tidak hanya membawa perubahan pada komposisi pembalap, tetapi juga berdampak besar pada livery motor Ducati Desmosedici GP25. Motor yang selama ini identik dengan warna merah khas Ducati, kini akan tampil dengan kombinasi warna oranye, putih, dan merah dari Repsol serta logo khas Red Bull, memberikan tampilan baru yang lebih berani dan menonjol. Bergabungnya, dua sponsor besar ini juga memberikan dukungan finansial yang sangat berarti bagi Ducati, memungkinkan tim pabrikan ini untuk terus berinovasi dan meningkatkan performa teknis mereka di lintasan. Reaksi dari pihak Honda terhadap keputusan Mark-Mark West ini tidak bisa disembunyikan. Selama bertahun-tahun, Mark West merupakan simbol kesuksesan Repsol Honda di MotoGP. Namun, kegagalan Honda untuk mempertahankan Mark West setelah periode sulit yang mereka hadapi, termasuk masalah teknis pada motor Honda RC213V yang tidak kunjung terselesaikan, menjadi salah satu alasan utama di balik perpisahan ini. Bos Honda, dalam sebuah wawancara, menyebut kepindahan Mark West ke Ducati sebagai sesuatu yang sulit dipercaya, dan mengakui bahwa ini adalah tamparan keras bagi tim yang pernah mendominasi MotoGP bersama Mark West. Kami selalu percaya bahwa Mark adalah bagian dari keluarga Honda, dan sulit bagi kami untuk menerima kenyataan bahwa kami tidak lagi dapat mempertahankannya. Ini adalah kehilangan besar bagi kami, terutama setelah segala upaya yang kami lakukan untuk membangun kembali kekuatan tim, iujar bos Honda tersebut. Kepergian Mark West juga menjadi simbol ketidakmampuan Honda untuk memperbaiki performa motor mereka dalam beberapa musim terakhir. Sementara Ducati terus menunjukkan dominasinya dengan Desmosedici yang lebih andal dan konsisten, Honda kesulitan untuk mengatasi masalah teknis yang terus menghantui mereka. Hal ini akhirnya mendorong Mark West untuk mencari tantangan baru dan kesempatan lebih baik bersama Ducati. Di sisi lain, Ducati Lenovo menyambut kedatangan Mark West dengan tangan terbuka. Manager tim Ducati, Gigi Dalinya, mengungkapkan kebanggaannya bisa bekerja sama dengan Mark West yang dianggapnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Dalinya menyebut bahwa kepindahan Mark West ke Ducati merupakan bagian dari rencana besar tim untuk semakin mendominasi MotoGP di tahun-tahun mendatang. Kami sangat antusias menyambut Mark di tim kami. Dia adalah pembalap yang luar biasa dan dengan pengalamannya, kami yakin dia bisa memaksimalkan potensi Desmosedici GP25. Dukungan dari sponsor-sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull akan semakin memperkuat upaya kami untuk meraih kemenangan di setiap balapan, jika tadalinya. Mark West, yang dikenal karena gaya balapnya yang penuh risiko dan kemampuannya dalam mengendalikan motor di kondisi sulit, diakini akan memberikan dampak besar bagi Ducati. Dengan Desmosedici GP25 yang dikenal memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan akselerasi, kolaborasi ini diprediksi akan menghasilkan hasil luar biasa di lintasan. Kepindahan Mark Mark West ke Ducati Lenovo tidak hanya mengubah dinamika di dalam tim, tetapi juga menciptakan persaingan yang lebih ketat di MotoGP 2025. Ducati, yang selama ini sudah menjadi kekuatan dominan di MotoGP, kini semakin diperkuat dengan kehadiran Mark West, yang dipandang sebagai salah satu pembalap paling berbakat di generasinya. Persaingan antara Ducati dan Honda dipastikan akan semakin memanas, terutama setelah pernyataan dari bos Honda yang mengungkapkan kekecewaannya. Honda kini menghadapi tantangan besar untuk kembali ke puncak setelah kehilangan bintang utamanya. Di sisi lain, Mark West akan berhadapan dengan mantan rekan setim dan rivalnya di lintasan, yang menambah bumbu dalam setiap balapan di musim 2025. Penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan bagaimana kolaborasi antara Mark West dan Ducati Lenovo ini akan terwujud di lintasan. Dengan tambahan sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull, serta dukungan penuh dari tim pabrikan Ducati, Mark West diharapkan bisa kembali bersaing untuk merebut gelar juara dunia. Kepindahan Mark-Mark West ke Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025, membawa serta sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull, adalah salah satu cerita terbesar dalam dunia balak motor saat ini. Langkah ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi Honda yang gagal mempertahankan pembalap andalannya setelah bertahun-tahun bersama. Bagi Ducati, kedatangan Mark West memberikan harapan besar untuk kembali mendominasi kejuaraan dunia, sementara rivalitas di lintasan akan semakin menarik dan penuh tensi. MotoGP 2025 dipastikan akan menjadi musim yang penuh dengan kejutan dan pertarungan seru di setiap balapan. Sampai jumpa di video selanjutnya.